komponen pokok ayo kita simak Oke komponen pokok untuk motor listrik itu yaitu yang pertama ada baterai controller terus converter converter terus ada saklar MCB MCB DC terus yang terakhir itu ada PLDC yang tipe hub tadi ada gerakan bisa maju bisa mundur itu apa perbedaannya dengan tipe hub ini untuk bisa mundur bisa maju diatur dari saklarnya motor sudah di assembling sudah jadi kita akan melihat perjalanan motor yang akan dinaiki atau disetir oleh Mas Kaprody atau Pak Kaprody Oke maksudnya kita coba motor yang sudah langit hasil konversi motor BBM ke listrik SMK take lulup di bantuan nah para pamesa suplian yang di depan tadi merupakan gambaran daripada motor listrik yang dikembangkan oleh SMK teknologi bantul Yogyakarta dan cukup menarik karena ini merupakan teknologi yang dikembangkan merupakan konversi yang motor semula bahan bakar minyak dan ini diubah menjadi motor listrik tentu ini sangat menarik dan akan mendapatkan hal yang positif untuk kedepan dengan begitu untuk lebih jelasnya Mari kita simak liputan eklusif yang satu ini SMK teknologi bantul mampu dan bisa yuk ikuti liputan eklusif ini ya siang Mas ini ada pekerjaan yang sepertinya sedang tes motor apakah ada sebuah kegiatan merakit motor atau gimana nih sepertinya menarik ini buat kami nih diterangin sejenak ini adalah pengecasan motor listrik yaitu motor konversi dari motor bensin kita ubah menjadi motor listrik jadi proses pengecasan ini ini chargernya ini baterainya untuk pengisian daya ini sekitar 4 jam 40 km perjalanan kecepatan berapa dengan kecepatan maksimal 40 km perjalanan program ini digagas sejak apa nih dari ini digagas sekitar kurang lebih satu tahun yang 2022 yang lalu ya terus komponen yang lainnya kan ada AQ atau apa-apa ini yang semacamnya untuk komponennya ini baterai tadi ini charger mengisi ke baterai baterai masuk ke ini saklar sebelum disalurkan ke controller 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 nanti baru diarahkan ke motor listriknya Oh ini ya apa ini untuk apa mengatur kecepatannya seter gasnya terus dengan adanya assembling seperti ini apakah peralatan yang lain diri akan dilepas atau memang tidak digunisikan ini otomatis mengganti apa mesin bensinnya kita copot kita ganti menggunakan motor listriknya ini sebagai penggeraknya di motor bensinnya berarti ini sudah bisa dipergunakan atau jalan ya kalau sudah dikasih ya dengan adanya peralian seperti ini menurut sampai sebagai yang mengelola atau mungkin juga yang merah seperti apa ini kebanggaan dari Anda ya kalau teknologi seperti ini dari saya itu jadi kita tidak lagi menggunakan bahan-bahan fungsi kita lagi ganti dengan listrik dan lebih ramah lingkungan untuk keterangan lebih lanjut tentang konversi motor motor listrik silahkan bisa ditanyakan ke Bapak kajur bodi otomotif sempratik ini 1kw ya terus yang kedua itu baterai ini sebagai sumber arus dayanya dari sini ini kita pakai 48 volt kita Prodi atau kepala jurusannya seperti apa ini menanggapi dengan adanya teknologi yang menarik buat siswa-siswi juga masa depan anak-anak Oke Pak selamat sore nama saya guru SMK terkait dengan motor listrik kenapa kita menginginkan versi motor ppm menjadi listrik terkait dengan motor listrik ini nantinya akan bisa lebih efisien tanpa kita membeli bpm terus yang selanjutnya lebih ramah lingkungan yang artinya bebas untuk siswa sendiri yang pernah dilatih atau mungkin dikirim ke mana pusat atau di kementerian gimana berapa orang yang dididik SDM nya dari SMK teknologi kita mengirim tempat-tempat orang guru di SDM di Jakarta untuk mengikuti pelatihan selama 8 hari dalam 8 hari itu kita belajar secara teori maupun praktek untuk motor listrik maksudnya untuk konversi motor listrik motor bpm menjadi motor listrik berarti pulang ke kampus sudah bisa menguasai seperti ini yang bisa langsung praktekkan ini ya ya kita pulang ke sekolah langsung membeli beberapa komponen untuk kita praktekkan salah salah satunya yang ini Pak ini motor listrik ini berarti ini motor milik milik sekolah atau milik salah satu guru ini ini motor listrik milik sekolah oh milik berarti untuk praktikum ya ya praktikum kelas satu lo yang akan belajar ini mulai dari kelas berapa aja atau semua sesuatu sesuatu kebetulan di SMK kita itu kan jurusan bodi otomotif tapi untuk kelas 9 dasar-dasar otomotif kita berikan terus tambahannya motor listrik dengan adanya teknologi yang semakin berkembangani sebagai apa yang mengelola jurusan ini apa kesulitanya untuk bisa mengembangkan dari segi harga Pak dari segi harga kalau kita beli komponennya itu memang terlalu mahal tapi kalau belajar ya memang harus ada ada yang dikorbankan maksudnya gitu loh jadi ada upaya sendiri gitu ya untuk belajar tidak ada upaya sendiri gitu ya untuk bisa mendapatkan ilmu gitu ya ada berapa motor yang sudah disetting sedemikian rupanya untuk sampai hari ini baru ada dua motor waduh motor baru ada dua motor dan yang satu masih tahap proses yang satu ini sudah di kementerian apa saja yang penekanannya untuk bisa eksis untuk di setiap SMK mungkin pernah diikuti mungkin dari apa pembelajaran SMK nya atau teori yang paling penting kalau di kementerian kemarin pelatihan ini saja kemarin kita kita simpen boli dari tahapan apa namanya kelepasan mesin mesin BBM Overhul ya ya sampai pembersihan sampai kita membuat apa namanya dudukkan dudukan ada berapa motor yang sudah disetting sampai hari ini baru ada dua motor baru ada dua motor dan yang satu masih tahap proses kementerian kemarin kelepasan mesin mesin pilihan dari proses pengurusan STNK juga kita berikan kepada komponen pokok apa saja yang ada di motor listrik ini yang komponen pokok yang ada di motor listrik itu yang pertama ini BLDC BLDC ini yang tipe hub demikian para pemirsa dan mungkin juga diantara Anda calon siswa yang ingin belajar di SMK teknologi Bantul Anda bisa menuntaskan pendidikan Anda untuk bisa meraih kesuksesan melalui SMK ini dan jangan lupa untuk terus belajar dengan SMK teknologi Bantul memang oke ekologi Bantul maku dan bisa selamat menikmati selamat menikmati